maka ketika ada kemudian panggilan pertahanan itu itu nilainya langsung ditawarkan surga bayangkan makanya bergahagialah teman-teman yang berseragam itu yang membela tanah airnya kemudian dia niatkan untuk ibadah lillah seperti khadratus sheikh Muhammad Hashim bin Ash'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk meluruskan niat bonusnya NKRI jadi tidak menghilangkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara niatnya lillah itu kalau meninggal nilainya tinggi dihadapan Allah SWT syahid dia syahidul akhirah syahid dibagi tiga dunya wal akhirah syahidul dunya syahid dunya wal akhirah syahid akhirah yang ketiga dituliskan syahid di akhiratnya walaupun dia dimakamkan seperti manusia pada umumnya nilainya tinggi ada seorang baru datang berniaga sudah berbulan-bulan nyampe ke rumah disambut oleh istrinya rindu kangen sudah siap-siap makan sudah bersih-bersih sudah kemudian duduk ngobrol berdua tiba-tiba datang penyeru memanggil hey kita sedang persiapan nih ada panggilan pertahanan ada yang akan menginvasi ke wilayah kita panggilan pertahanan apa yang terjadi itu bisa dadah pada istrinya yang kemudian baru jumpa berbulan-bulan dia mengatakan sayang panggilan Allah telah tiba abang pamit kalau abang gak pulang kita ketemu di surga Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira ibu kalau begitu gimana tuh jangan dulu bang kalau udah ada yang lain dan hebatnya panggilan istrinya karena ada pendidikan upi itu pendidikan tarbiyah iya bang abang berangkat disini aku berdoa kalaupun kita kemudian belum berjumpa anak-anak aku didik untuk mempersiapkan pertemuan kita di akhirat berangkat itu sedemikian tinggi ya motivasi yang sangat luar biasa sehingga ketika akan kemudian disampaikan amalan itu terbayang siap pulang dalam wajah mereka tuh gak ada rasa takut karena pulang itu pasti pasti siapa yang pengen masuk surga angkat tangan nah udah turunkan sekarang saya katakan lagi ya bu ya nah surga itu pintunya kematian nah antum kalau gak meninggal yang gak masuk masuk sekarang saya tanya balik siapa yang mau meninggal angkat tangan mulai turun kan walaupun kita gak bisa milih kan bisa antum duluan saya belakangan atau ditukar saya belakangan antum duluan sangat mungkin terjadi nah sekarang kalau sudah ada kesadaran setidaknya mau kemana dan kita sadar satu saat akan ditinggalkan maka yang pertama bagaimana menghapus yang ini dulu nih yang salah inilah bijak dan sempurnanya rahmat Allah kepada setiap hambanya ingat baik-baik ini ya dan ini menjadi hal yang sekarang saya sering viralkan Allah itu saking rahmannya kepada hambanya itu selalu melihat hambanya dengan tatapan rahmat karena yang dilihat hambanya ini dengan rahmat maka diberi peluang untuk selalu mendapatkan hak kesolehannya sampai ujung nyawanya di kerongkongan ingat itu jadi dari sini Allah selalu memberi kesempatan pada setiap hamba untuk berubah jadi baik sampai nyawa di kerongkongan anda kenal viraun ayo bilang kenal baca dalam referensi manapun silahkan cek mau referensinya Yahudi referensinya Nasrani referensi kita di muslim silahkan cek sudah di viralkan semuka bumi termasuk orang yang paling kontroversial dan memiliki perilaku penyimpangan yang sangat luar biasa dahsyat itu viraun ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la saya Tuhan kalian yang paling hebat hobi bunuh orang ya maaf perempuan dibiarkan laki-laki lahir dieksekusi perhatikan cara mengeksekusinya yudhabbahuna abena'akum al-bakarah 49 itu kalau lahir laki-laki jadi ada intel yang menunggui setiap ibu yang mengandung kalau lahir laki-laki itu langsung dibawa dari hadapan ibu yang baru melahirkannya dilempar anaknya ke tanah digorok berulang-ulang di hadapan ibu yang baru melahirkannya itu zabbah menggorok berulang-ulang dengan menjatuhkan terlebih dahulu viraun tapi perhatikan sepanjang masih punya kehidupan dan nyawanya belum sampai kekerongkongan yang paling luar biasa masih diberikan haknya dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ditugaskan dua nabi sekaligus Musa dan Harun bukan untuk menurunkan dia dari kekuasaan yang tidak ada tidak dikenal kudeta tidak tapi untuk mengingatkan supaya dia kembali pada jalan kebaikan sehingga ketika dia tetap menempati posisinya semua kebijakannya menjadi baik dan dahsyatnya katakan dakwahi viraun itu dengan lemah lembut mungkin dengan kelembutan kata-kata yang baik itu dia menjadi turun kerasnya sadar dia ingat Allah berubah lebih baik selevel viraun masih ditatap dengan pandangan rahmat nah kita yang bukan Tuhan kita yang makhluk diciptakan oleh Allah dan ditugaskan dalam Al-Quran meneladani sifat-sifat al-Rahman itu ini yang pertama ditampilkan oleh Al-Quran ini yang kita kehilangan itu saat ini kok bisa saling mencelah padahal mengajinya Quran yang sama kok bisa merendahkan kok bisa tidak memberi harapan ini yang sering saya sampaikan tatap setiap orang dengan tatapan rahmat sekalipun pernah berbuat salah tidak ada yang sempurna sepanjang dia manusia pasti pernah berbuat salah tatap dengan tatapan rahmat semua orang yang pernah hidup pernah berbuat salah selalu punya kesempatan kembali menjadi soleh jelas sampai sini selamat menikmati